Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 19 ayat 17 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, seseorang pernah menuliskan pengalamannya tentang seorang penjual nasi uduk yang selalu laris. Kalau sudah di atas jam 9 pagi, nasi uduk dagangannya sudah pasti habis. Kemudian orang tersebut bertanya kepada si penjual nasi uduk. Kenapa sih nasi uduknya laris banget? Sepertinya orang selalu berebut untuk membelinya. Sang penjual menjawab, Awalnya saya berjualan selama seminggu, namun dagangannya tidak laku sampai akhirnya saya bosan berjualan. Kemudian saya dinasihati oleh penjual bubur ayam. Kalau orang jualan itu harus sabar, karena akan dapat dua manfaat. Pertama, jika dagangannya habis dibeli orang, bersyukurlah. Kedua, jika dagangan tidak habis, berikan saja kepada orang yang lewat atau yang membutuhkan. Kemudian saya melakukan nasihat itu. Sejak itu dagangan saya selalu habis. Saya mulai berjualan pukul tujuh pagi dan pukul sembilan pagi sudah habis. Kalau jualanan saya tidak laku, maka saya bagikan kepada orang-orang di sekitar saya. Kemudian orang itu bertanya lagi, Apa tidak takut rugi, Pak? Penjual nasi uduk itu menjawab, Tidak, Mas. Saya malah bisa bersyukur bisa berbagi kepada sesama. Saya memberikan kasih kepada mereka. Sedangkan nasi uduk hanya wujud fisik saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan membayar setiap nasi uduk yang saya berikan kepada mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, suatu kali ada seorang yang penuh pusta tersungkur di depan Yesus dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit pustanya. Demikianlah hidup Yesus, selalu memberi dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Ia memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, perkataannya, hatinya, dan juga puasanya bagi setiap orang yang membutuhkan. Melalui kehidupan Yesus itulah, para murid belajar untuk berbagi dan melayani. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, merupakan suatu kebahagiaan kalau kita bisa memberi kepada sesama. Bagaimana dengan kita? Berikanlah apa yang bisa kita berikan pada sesama. Bukankah kita mempunyai lebih dari sekedar nasi uduk untuk diberikan kepada sesama? Yakinlah bahwa Tuhan akan membayar setiap nasi uduk yang kita berikan kepada sesama. Mungkin tidak saat ini atau bukan kepada kita, tetapi bisa di lain waktu dan kepada anak cucu kita. Yang pasti, baikan dan belas kasih tulus yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan akan memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan baik kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berikanlah aku sedikit belas kasih-Mu untuk menguasai hatiku, sehingga aku dapat peduli dan tergerak untuk menolong sesamaku yang mengalami kesusahan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!